Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari sejahtera ini Dan kembali lagi tentunya hanya di channel Jio Official disini guys Ketemu lagi di video kali ini ya guys Kali ini aku akan membahas tentang petunjuk untuk melakukan trial test Jadi apa yang bisa dilakukan, apa yang gak boleh dilakukan Dan peraturan yang ada saat trial test Nanti bagaimana sih langsung aja stay tune di video ini Tapi sebelumnya kalian boleh bantu aku untuk subscribe dan like dan share Kalau misalnya video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Supaya setiap aku ada update video terbaru teman-teman bisa mengetahuinya guys Langsung aja yuk kita ke videonya Oke yang pertama dimana peserta dapat mengakses web seleksi online tes rekrutmen Bersama BUMN 2022 Jawabannya setiap peserta dapat memeriksa email undangan di inbox atau spam atau all Mail disarankan mengakses link tes melalui email agar menghindari antrian akses login Website rekrutmen atau dapat juga mengakses website rekrutmen pada halaman lamaran saya Tombol detail jadwal atau jadwal hari ini Jadi undangannya itu berisi jadwal pelaksanaan trial dan online tes Yang kedua link tes abis itu username dan password Aplikasi dapat diakses dimana saja sepanjang mendapatkan jaringan internet Peserta tidak boleh membagikan username dan password ke pihak manapun Nah yang kedua apakah saya perlu mengaktifkan kamera dan melakukan registrasi wajah Jawabannya adalah ya Peserta perlu melakukan registrasi wajah dan menyalakan kamera sepanjang tes Berjalan serta wajah harus tetap terlihat serta jelas dalam frame webcam Selama proses online tes kamera akan memonitor aktivitas yang dilakukan Setiap peserta diharapkan mengerjakan tes secara mandiri dan juga jujur Nah yang ketiga jika username dan password yang diberikan kepada saya Tidak dapat digunakan lalu bagaimana Nah pastikan kembali username dan password yang di input sudah benar atau tidak ada salah Dan abis itu sebelum meng-input username dan password ke halaman login link tes Peserta dapat melakukan copy paste terlebih dahulu ke notepad perangkat Untuk memastikan tidak ada spasi atau tanda baca seperti petik yang menyebabkan gagal login Nah tiga jika diakini username dan password yang di input sudah benar Namun masih belum dapat login ke halaman online tes Peserta dapat menghubungi webdesk pada saat jadwal tes trial Dan pelaksanaan online tes berlangsung dengan menginformasikan antara lain Nama, email, dan nomor peserta Nah selanjutnya nomor 4 Apa yang harus saya lakukan agar kamera aktif saat registrasi sampai dengan online tes berlangsung Pada tampilan peserta akan muncul notifikasi pada browser seperti tampilan di bawah ini guys Aku akan sertakan di samping kiri ya Nanti ikuti aja atau klik low untuk mengaktifkan kamera Berikutnya nomor 5 Apa syarat dan ketentuan register wajah? Pada saat registrasi silahkan mulai foto dengan posisi wajah lurus ke depan Dan mata menatap ke layar atau kamera Selama online tes berlangsung wajah harus tetap terlihat jelas di frame Webcam tidak terpotong atau keluar dari frame Berikut ketentuan terkait pose aksesoris dan pecahayaan yang perlu diperhatikan Nanti aku juga akan sertakan di bagian sini ya Untuk contoh yang benar dan yang salah Yang keenam Apa yang harus dilakukan agar lancar dalam proses online tes dan mengaktifkan kamera? Yang harus dilakukan adalah kamera atau webcam dalam posisi aktif Tutup aplikasi lain yang menggunakan fitur kamera webcam seperti zoom, google mid, terms, dan lainnya Tutup lab lain pada browser yang aktif agar online tes dapat berjalan lancar Tutup aplikasi lain seperti Microsoft Office, Adobe, dan lainnya Pastikan koneksi internet juga lancar guys ya Jangan sampai mati Nah, menuju perangkat apa yang digunakan pada online tes Peserta disarankan menggunakan komputer PC atau laptop yang dilengkapi dengan perangkat kamera yang berfungsi baik Dengan prosesor Core i3 atau setara Serta RAM minimal 4GB Menggunakan handphone, tablet, ataupun smartphone tidak diperkenankan ya guys 8. Browser apa saja yang digunakan pada online tes Peserta wajib menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome Terbaru ya guys ya Ini harus versi terbaru Untuk Mozilla Firefox versi terbaru disini ya Nanti aku akan sertakan linknya Apa aja ya Firefoxnya, Google Chrome, dan lainnya Aku akan sertakan di deskripsi box Dan aku sertakan juga di bagian kiri bawah sini Kiri, bagian kiri sini ya guys Nah, yang ke sembilan Ketika sudah login ke aplikasi dan halaman masih dalam posisi loading Serta lama membuka soal apa yang harus dilakukan Jika dalam kurun waktu 1 menit soal tidak muncul Jangan khawatir Untuk melakukan refresh browser Pastikan jangan internetnya lemot ya Pastikan stabil Yang ke sepuluh Ketika dalam proses pengerjaan peserta mengalami kondisi mati Mati listrik Browsernya crash Apa yang harus dilakukan? Nah, bagaimana tuh? Jawabannya, sebelumnya telah disimpan oleh sistem Asalkan peserta tetap menggunakan browser dan perangkat yang sama Peserta dapat mengakses ulang online tes selama masih ada sisa waktu Untuk mengerjakan tes melalui email undangan di email Nah, selanjutnya nomor 11 Saya belum mengklik tombol selesai tes Tapi waktu sudah habis Nah, gimana tuh guys? Jawabannya, terdapat batas waktu akses dan pengerjaan tes Ketika waktu mengerjakan tes sudah berakhir Aplikasi akan otomatis menyelesaikan kegiatan tes Jawaban yang berhasil terjawab akan tetap tersimpan Jadi tenang aja guys Nah, yang kedua belas Ketika saya tidak sanggup Eh, kok tidak sanggup Ketika saya tidak sengaja menutup browser dalam proses pengerjaan tes Apakah saya masih bisa melakukan tes lagi? Jawabannya, masih Selama sisa waktu masih ada peserta bisa masuk kembali melalui email undangan Di inbox atau email yang sudah disediakan tadi Nah, yang ketiga belas Bagaimana kak jika saya mengakses aplikasi online tes sebelum waktunya? Nah, bagaimana tuh? Muncul pesan yang mengharuskan peserta menunggu Sampai dengan waktu yang telah ditentukan Peserta dapat menunggu di halaman ini Jika sudah sampai waktunya Maka otomatis akan terbuka Ini juga pengalaman aku Aku nunggu-nungguin Aku masuk gak ya? Aku masuk ya? Kok gak masuk-masuk? Ternyata memang belum waktunya Jadi kalau memang belum waktunya Jadi gak bisa masuk ke online tesnya itu guys Jadi harus benar-benar tepat dan online Pada saat waktu yang sudah ditentukan Yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB Nah, selanjutnya adalah nomor 14 Bagaimana jika saya terlambat dalam mengerjakan online tes? Sebagai contoh seharusnya mulai jam 8 terus mulainya jam 9.30 Atau jam 12 gitu misalnya Gila banget ya guys ya? Pesan di atas akan muncul jika peserta terlambat mengakses halaman online tes dari jadwal yang sudah ditentukan Peserta diharapkan mengerjakan online tes sesuai dengan jadwal Jadi jangan sampai telat guys Kalau telat ya tanggung sendiri akibatnya Gak bisa online tes lagi guys Yang kelima belas bagaimana jika tidak cukup waktu dalam mengerjakan online tes? Tuh gimana nih? Aplikasi akan di otomatis tertutup jika waktu sudah selesai Jadi tidak ada toleransi lagi Kalau sudah selesai waktunya ya sudah ditutup langsung gitu guys Nah, yang keenam belas bagaimana jika saya ingin segera mengakhiri tes? Untuk mengakhiri online tes, peserta harus mengklik selesai tes Tombol tersebut hanya tersedia di halaman soal terakhir gitu guys Nah, kalau misalnya belum sampai akhir berarti gak ada muncul selesai tes Jadi gak bisa selesai begitu Nah, yang ke tujuh belas Catatan tambahan untuk peserta jika terjadi kendala Ini ada beberapa yang harus diperhatikan Yang pertama, jika terjadi hal-hal berikut Misalnya listrik matik, koneksi terputus, broker tidak sengaja tertutup Habis itu peserta dapat mengakses melalui akun website recruitment lagi Yang sudah ada di halaman Tombol jadwal hari ini Jadi peserta bisa langsung klik lagi yang ada di email tadi guys Nah, lanjut Jika tersedia Eh, jika tersedia Jika terjadi soal yang tidak tampil secara sempurna Seperti dapat melakukan refresh pada browser kamu ya Nah, selanjutnya kedua poin di atas Jika tidak bisa, maka tidak akan mempengaruhi jumlah soal yang sudah berhasil dijawab Jadi itu akan tersimpan tetap ya Sehingga peserta dapat melajukan tes dengan sisa soal tersisa Dan waktu yang sudah tersedia Dengan catatan peserta tidak melakukan clear history Kalau sudah gak clear history Nanti pasti tetap bisa mengerjakan online tes berikutnya Soal berikutnya gitu maksudnya ya Nomor 18 Bolehkah meminta penggantian jadwal tes? Yang jawabannya adalah Panitia seleksi tidak mengakomodir permintaan penggantian jadwal tes Jadi jadwal tes itu sudah disediakan Sudah dikasih tahu sebelumnya Dan sudah di jadwal gak bisa gonta ganti Gak bisa guys Peserta diwajibkan mengerjakan online tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Oke Nah, ke sembilan belas Bolehkah saya merefresh browser? Jawabannya adalah jika peserta mengalami kesulitan untuk membuka soal Silahkan browser di refresh kembali ya teman-teman Nah, yang ke 20 nih Sebelum yang terakhir ya guys 20 Jika tidak ada petunjuk waktu atau timer di setiap bagian soal Apakah merupakan hal yang sangat wajar? Nah, jawabannya adalah Setiap bagian soal harus selalu diiringi timer Karena tes berbalas waktu Eh, berbalas waktu Terbatas waktu Berbatas waktu Jadi ada timernya Setiap soal itu ada waktunya tersendiri guys Jika tidak ada timer Maka yang harus dilakukan adalah Cek javascript di browser Dalam proses enable Berikut adalah caranya Nanti aku akan screenshotin disini Kalian bisa lihat cek sendiri ya Untuk cara-caranya guys Nah, selanjutnya Ini adalah yang terakhir ya Mengapa saya tidak dapat mengakses link test? Yang jawabannya adalah Jika peserta tidak dapat mengakses link test Dan muncul keterangan Laman web tidak tersedia di browser Maka peserta dianjurkan Untuk mengganti jaringan ke provider lain Hal ini dapat dikarenakan Ada security block pada jaringan Misal wifi kantor Yang menyebabkan perangkat tidak boleh Diakses dengan link ini Atau link test ini Jika hal ini masih terjadi Peserta dapat melakukan hal berikut Nanti aku screenshotin caranya bagaimana Bisa langsung cek aja Buat teman-teman yang belum mengerti Bisa langsung di post-post aja Dan bisa dipahami kembali teman-teman ya Oke, kayaknya video petunjuk Untuk melakukan test online Yaitu untuk trial test Untuk masuk rekrutmen BUMN ini Kayaknya sudah jelas buat teman-teman yang masih ada pertanyaan Kalian boleh kasih komentar di bawah Nanti misalnya kalau aku udah punya jawaban Aku akan jawab Dan kalau misalnya aku belum punya jawaban Nanti aku akan pelajari dulu guys Dan itulah tadi video tentang petunjuk Untuk melakukan trial test online Di rekrutmen BUMN 2022 Bagaimana teman-teman? Kayaknya sudah jelas ya Dan cukup panjang Tapi teman-teman harus perhatikan semua rules ini Karena wajib dipahami Jangan sampai terlewat Dan jangan sampai bingung Kalau misalnya teman-teman nanti Memiliki kendala Dalam melakukan test trial ini Dan semoga lancar ya Thank you for watching on my video Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Boleh langsung komen di bawah Kalau misalnya video ini membantu teman-teman lainnya Untuk bergembang Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian semua Thank you for watching guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2000 years later